Sinoxis buku harian seorang istri tanggal 29 April hari ini. Pada saat itu Dewa dan Nana kembali ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Junior yang sudah mulai akan kembali pulih pendengarannya. Dewa saat itu melihat Nana yang sedang memperhatikan Junior. Dewa pun meminta Nana untuk juga memperhatikannya. Nama saat itu sedang melihat seorang nenek dan merasa simpatik kepadanya. Nana pun berikan sejumlah uang untuk nenek tersebut. Kevin ternyata telah selamat setelah Friska berhasil selamatkan Kevin saat itu. Mereka berdua ketahui bahwa Nana dan Dewa akan mengadakan acara di Panti. Friska pun rencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Nana dan Dewa. Nana dan Livia saat itu sedang pergi bersama dengan mengendarai mobil. Tanpa diduga Kevin dan Friska terkejut saat melintas di jalan dan hampir saja bertabrakan dengan mobil yang Nana bawa. Apakah Nana dan Livia akan baik-baik saja? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Terima kasih telah menonton!